Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, berjumpa lagi bersama Benko Puspeta di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang Oke, pada kesempatan pada hari ini Kita lagi-lagi mengikuti kegiatan daripada reses kedua anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2023 Yakni dengan Ibu Aminah Assalamualaikum Ibu Aminah Waalaikum talang Rujuk Beliau ini dari fraksi PAN, Partai Amalat Nasional Kota Bekasi Nah, Ibu langsung aja nih ya kita berbincang-bincang terkait dengan kegiatan reses pada sore hari ini Di wilayah Jati Asih ya Nah ini gimana nih Ibu, apa namanya kegiatan reses pada hari ini Apa aja sih kira-kira tadi masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Ibu Aminah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aminah MPD, anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi Partai Amanat Nasional yang hari ini mengadakan reses kedua di tahun 2023 Yang mana hari ini bertempat di RT05, RW04, Kelurahan Jati Asih Jadi ada beberapa warga yang mengajukan drainase, pengerasan jalan Baik dari sekitar kelurahan maupun di sekitar lingkungan RT05 Jadi ada beberapa juga yang mengajukan renovasi maskin Yang juga tadi ada ibu-ibu majis taklim Ada beberapa aspirasinya Berarti emang tidak jauh-jauh dari infrastruktur ya Iya tidak jauh dari infrastruktur Nah itu tadi kalau boleh tahu kan tadi saya juga sedikit menyimak ya aspirasi dari kaum ibu, dari kaum perempuan Itu selain tadi dari majelis ya Tadi juga saya dengar kan ada pengajuan aspirasi terkait dengan pendidikan Nah pendidikan mungkin lebih cenderung kepada anak usia dini Nanti kan kata ibu-ibu yang mau tinta Nah ini bagaimana bu untuk atensinya ke depan? Ya tadi ada ibu yang mengajukan aspirasi bahwa ingin diadakannya pendidikan anak usia dini Untuk warga yang tidak mampu Oke Jadi saya akan mengkomunikasikan ke dinas terkait Apa saja nanti mekanismenya seperti apa Insya Allah nanti akan saya komunikasikan Dan semoga bisa membantu warga yang kurang mampu Khususnya di wilayah RT04 Jati Asi Siap-siap Nah ini kan kita berbicara tentang kegiatan reses ke-2 ya di tahun 2003 Nah ini boleh diulas sedikit gak sih bu Terkait dengan apa aja sih aspirasi masyarakat khususnya yang ada di Jati Asi nih Yang sudah ibu Aminah realisasikan Oh yang sudah direalisasikan Yang bakal nih yang di tahun ini Yang terealisasi di Kelurahan Jati Asi Ada 7 titik diantaranya pengecoran jalan dan drainase Oh berarti infrastruktur Ini kan saya juga sempat mendengar nih Oh ada Hibah juga Hibah tenda Hibah tenda RTRW Oke ini kan saya juga mendengar adanya Apa namanya Klaim Klaim daripada aspirasi yang sebenarnya sudah Ibu Aminah realisasikan nih Cuma itu diklaim sama orang lain Ini gimana ibu tanggapannya Dan memang apa sih aspirasi Apa sih yang kira-kira diklaim itu Yang terkaitan dengan apa Terkaitan dengan pengecoran jalan Mungkin komunikasi aja yang kurang Komunikasi dari pihak yang mengerjakan Dan pihak dinah Dan juga dari saya juga kurang komunikasi Jadi dari pihak RTRW Tidak komunikasinya kurang aja Kurang Berarti next harus lebih ini lagi ya Berarti komunikasinya nih ya Jadi dikiranya Aspirasi saya dikiranya Dari pengajuanmu tembang Oke siap-siap Nah ini kan tadi berkaitan dengan reses ya Nah ini kan kita tahun depan ini kan Siap-siap menghadapi Pesta Demokrasi Yaitu adalah tahun politik pemilu 2024 Nah ini kan Bu Aminah ini kan baru di satu periode ya Di DPRD Kota Bekasi ya Dan tadi kan juga disinggung katanya mau melanjutkan Nah ini bagaimana nih persiapannya Untuk melanjutkan apa namanya di periode kedua Ya insya Allah akan melanjutkan di periode kedua Dan saya akan mewakili Suara perempuan di Jati Asih Khususnya di Dapil 4 Persiapannya ya Persiapannya Persiapan dari segi apa gitu Persiapannya mungkin Apa namanya Itu tadi Kembali ke masyarakat juga Sosialisasi lagi gitu Nah terus kan kemarin sudah Kan di KPU sendiri KPU Kota Bekasi kan sudah mendaftarkan ya Sudah mendaftarkan diri Dan kemarin saya lihat juga Saya ikut memantau itu pendaftaran dari PAN ini kan Agak apa namanya Hebring gitu kan Ramai sekali Antusias sekali Apalagi katanya ada yang naik kuda Ini ibu yang naik kuda bukan nih Bukan, bu Epi Itu kan amat sangat Apa namanya Sedikit menarik juga Dan menghibur masyarakat juga kan Nah ini Nah apa namanya Karena mungkin kan Untuk di periode kedua Targetnya Target untuk Apa bisa kembali duduk di kursi DPRD Mewakili rakyat Khususnya di Dapil 4 ini Seperti apa Targetnya 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 Untuk suara Target suara Target suara 12 ribu 12 ribu suara 12 ribu Karena kemarin Periode kemarin Target saya 10 ribu Saya dapat 8 ribu sekian Nah saya ingin meningkatkan Suara lagi Dan ingin Untuk Apa partai Kemajuan partai saya Target saya 12 ribu Ada strategi khusus Gak ada kira-kira Untuk mencapai hal tersebut Ya pastinya Strategi khusus Yaitu Banyak bersosialisasi Ke masyarakat Khusususnya Turun ke bawah Turun ke bawah Apalagi Alhamdulillah Saya aktif di Manjistalin Dan kebetulan Saya ketua Manjist Salim Ketua Manjist Salim Di Masjid Al-Awabin Di lingkungan saya Juga saya Aktif di BKMT juga Berarti sudah ada Ini juga ya Bekal juga Nah berarti terakhir Harapannya terkait Daripada kegiatan reses Yang tadi kan juga Ada beberapa juga Aspirasi yang sudah Terealisasi Ya kan Atau mungkin Yang akan direalisasi Dan bakal Direalisasi Ini harapannya Seperti apa Untuk masyarakat juga Harapannya Segala aspirasi Yang sudah Terealisasi Semoga bermanfaat Bagi masyarakat Bagi yang belum Terealisasi Yang baru mengajukan Semoga Cepat Terealisasi Dan juga Harap bersabar Harap bersabar Yang tahun ini Mengajukan Pasti baru Tahun depan Terealisasi Tetap saya Minta didoakan Nah terakhir Harapan untuk Di periode kedua Bu Aminah ini Kan juga sebagai Sosok perwakilan Daripada kaum perempuan Nah harusnya kan Ini juga menjadi Atensi Agar kita Kaum-kaum perempuan ini Khususnya tadi Ibu-ibu juga kan Memiliki Apa Perwakilan suara juga Ini jadi harapannya Seperti apa Harapan saya Sebagai Keterwakilan Perempuan Semoga perempuan-perempuan Di Jati Asi Semakin maju lagi Semakin Terdepan Seperti Pan Mantapan Pan Mantap Berarti lanjutkan ya Bismillah Lanjutkan Bismillah Semoga sukses Di tahun 2024 Siap Amin Untuk keterangkilan Apa Namanya perempuan Karena kan memang Tidak bisa dipungkir ya Karena kita juga butuh Apa namanya Sosok-sosok perempuan lain Gitu kan ya Karena Apa Tidak hanya Serta-merta Laki-laki ini Menjadi seorang pemimpin Tapi kan kita juga bisa Memimpin juga Nah mungkin itu aja sih Ya guys Siap Perbincangan kita Dengan Ibu Amina Di kegiatan reses kedua ini Dan apa Menyinggung sedikit Tentang Pemilu di tahun 2024 Khususnya di Pilek Kota Bekasi tahun 2024 Oke itu dia Saya Mengucapkan terima kasih Untuk Ibu Amina Untuk waktunya Bisa Berbincang Di Rujuk Podcast So Megap Sepita undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa guys Untuk di like Comment Share And subscribe Sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast Dan Rujuk Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye